Lima pemuda gasak tiang fiber internet, sakit hati kerja belum dibayar. Lima orang komplotan maling tiang fiber internet di Jalan Raya Made RT01 dan 02, RT03 Made Sambi Kerab, Kota, Surabaya, ditangkap tin anti bandit Polsek Lakarsantri, Polrestaber, Surabaya, Senin 26 Juli 2022 siang. Mereka adalah Aris, 20 tahun warga Kasiman Bojonegoro, Musoli, 27 tahun warga Kapas Bojonegoro, Rucianto, 29 tahun warga Kasiman Bojonegoro, kemudian David Dwi Harmanto, 21 tahun warga Kasiman Bojonegoro, dan Doni Damara, 28 tahun warga Kasiman Bojonegoro. Modusnya, komplotan tersebut mengaku sebagai petugas perusahaan yang bertanggung jawab atas fasilitas tiang fiber tersebut. Dengan cara demikian, komplotan tersebut dapat teluasa mencopot tiang fiber internet di kawasan jalan tersebut menggunakan cangkul, lalu mengangkutnya ke mobil pikap sarana aksi yang mereka bawa. Namun belum juga sempat membawa kabur tiang fiber curian tersebut, aksi komplotan tersebut dicurigai pihak pengurus RT setempat lantaran aktivitas pembongkaran yang dilakukan mereka tak berizin. Aris menggali tiang fiber star menggunakan linggis, lalu tiang diikat menggunakan tali tambang, kemudian dinaikkan ke mobil pikap, ujarka Polsek Lakar Santri Polresa Besurabaya, Kompol Hakim Jumat 29 Juli 2022. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Lakar Santri Polresa Besurabaya, Ibda Bambang Setiawan mengungkapkan, kelima tersangka itu baru satu kali melakukan pencurian tiang fiber. Mereka mantan pekerja di pemasangan tiang itu. Alasannya nekat mencuri, karena sakit hati pekerjaannya belum dibayar, ungkap Ibda Bambang. Bambang melanjutkan, tersangka dalam menjalankan aksinya menyimau mobil pikap berangkat dari Bojonegoro. Mobil tersebut disewa dari seseorang dengan biaya 300 ribu rupiah. Mereka kami kenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!